Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel belajar jaringan Kesayangan kita semuanya nanang MRK Nah di video kali ini kita akan membahas tentang Orbit Pro Sebuah modem powerful dengan spesifikasi LTE Cat 6 Ini adalah menjadi salah satu primadona modem mid-end Karena harganya di atas 1 juta barunya Dan spesifikasi yang ditawarkan juga cukup bagus Dia punya dual band dan juga dia sudah LTE Cat 6 Di video ini kita tidak akan mereview Orbit Pro Kita akan coba memasukkan mod web UI Agar si Orbit Pro ini bisa lock band dan lock cell ID melalui UI interface-nya ya lor ya Karena modem Orbit Pro ini adalah keluaran HKM Jadi kita tidak bisa memanage Orbit Pro ini Seperti Orbit Star 2 kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi keluarnya Huawei Si Orbit Pro ini kalau kita lock cell ID kita perlu gunakan PC menggunakan aplikasi-aplikasi modemnya Huawei Di sini kita akan tancapkan, kita nyalakan Orbit Pro-nya dan kita masukkan ke kabelan Dan kita akan tancapkan kabelannya ini ke PC kita ya lor ya Oke lor sekarang Orbit Pro-nya sudah tertancap di belakang saya dan sudah tersambung ke PC saya Sebelum kita melakukan lock band web UI-nya di Orbit Pro Jadi saya menemukan cara ini di grup Facebook dari grup Facebook Telkomsel Orbit ini Jadi ini postingannya milik Satria Wibowo Terus kebetulan juga dia bikinkan caranya di Youtubenya Ini dia caranya, setulur semuanya bisa subscribe channelnya Mas Satria Wibowo ini Dan cara-cara ini kemudian saya rangkum di nanangmrk.com Bahan dan alatnya ya Setulur semuanya tinggal akses nanangmrk.com Enter Nah di sini saya sudah bikinkan rangkumannya dan saya postingkan cara lock band Orbit Pro dengan mod UI by Satria Wibowo Kalau sedulur semuanya gak nemu postingannya tinggal pergi ke router and modem Terus di sini ada cara lock band Orbit Pro dengan mod UI-nya Mas Satria Wibowo Silahkan di download semuanya bahannya Jadi di sini step-step dan bahannya sudah cukup lengkap Ada ilustrasi gambarnya juga Dan ada beberapa bahan yang kita perlukan Yang pertama adalah extension webspy Ini adalah extension dari web google chrome Jadi nanti untuk melakukan lock band web UI dari Untuk Orbit Pro Kita harus menggunakan google chrome ya lori ya Karena ini istilahnya webspy ini untuk melakukan Web exploit-nya lah Kalau kita ingin install open wrt itu Terus juga kita butuh putih untuk terminalnya Butuh winscp untuk ftp-nya File transfer protokolnya Untuk memasukkan mod UI dari Mas Satria Wibowo ini Nah kebetulan untuk putih winscp dan mod UI-nya sudah saya download Di folder download ini jadi ini putih Ini winscp dan ini folder mod web UI-nya dari Mas Satria Wibowo Jadi tiga file ini sudah saya download ya Kita tinggal nginstall extension webspy-nya Kita tinggal klik di sini aja Kita download extension webspy-nya Pastikan sedulur semuanya punya sedikit koneksi internet Get link Ini dia extension webspy-nya Jadi kita tinggal add to chrome aja Oke sekarang sudah di add-kan di google chrome kita Jadi sudah terinstall extension-nya Pastikan sedulur semuanya Orbit Pro-nya ada sedikit koneksi internet Untuk menginstall webspy dan mendownload bahan-bahan tadi ya lori ya Setelah semuanya di download Bahan-bahannya sudah ada Kita tinggal eksekusi saja Di sini kita akan masuk ke pengaturan dari Orbit Pro-nya Lalu kita melakukan inspect element Untuk masuk ke spy-nya Dan juga kita akan masuk ke tab wireless Untuk menginablkan supaya si Orbit Pro ini bisa masuk ke terminal putih ya lori ya Sekarang kita akan coba Sekarang kita akan coba akses 192.168.8.1 kita enter Oke di sini kita sudah masuk ke halaman Orbit-nya Kalau manualnya kita ini usernamenya admin Passwordnya juga admin Ya kita enter Never kita change it later Oke Ketika sudah masuk ke halaman dashboard depannya seperti ini Silahkan klik F12 di keyboard ya Silahkan klik F12 di keyboard Seperti ini Nah Nanti akan muncul halaman inspect element seperti ini Sedulur semuanya tinggal pergi ke bagian sini Nanti di sini ada pilihan spy Oke Setelah di spy akan ada tab seperti ini Sedulur semuanya tinggal pergi ke tab wireless Tampilannya bisa jadi begini Bisa jadi begini nih Nah Kalau seperti ini Tampilannya tinggal pergi ke tab wireless Oke Nanti di sini akan ada Gate gate post gate gate Nah kalian pilih post yang warnanya hijau Diklik aja ya Tep Nah Setelah akan muncul tab baru di bawahnya seperti ini Dan yang perlu kita ganti di sini Kita coba lihat dulu Nyontek dulu Kita cari menu OBJ method Wifi gate detail Kita ubah jadi OBJ method Wifi ET enable Oke ya Di sini sudah kita temukan kuncinya Jadi kita pergi ke sini bagian request body nya Di bagian request body ini ada OBJ method Wifi gate detail lah Kita jadikan ET enable Kita hapus Kita hapus gate nya Kita ganti jadi Wifi ET underscore enable Oke ya Ketika sudah seperti ini Kita kembali ke scroll ke atas Dan kemudian di sini ada tombol send Kita klik send Setelah send kita tekan Maka di sini akan muncul post lagi Yang ada tanda seperti ininya ya Tanda panah warna hitamnya Kemudian kita coba lihat contekannya Berikutnya masuk ke putih Masukkan Orbit Pro Login lewat telnet Lalu kopikan perintah ini Oke Sekarang kita tinggal buka putih Yang sudah kita download tadi Ini adalah file putihnya Kita tinggal run at administrator Kita yes Nah Seperti ini tampilan putihnya Jadi kita tinggal masukkan IP address dari Orbit Pro nya 192.168.8.1 Dan connection type nya Karena kita akan masuk lewat telnet Kita pilih other Di sini telnet Port nya akan berubah jadi 23 Oke ya Port nya akan berubah jadi 23 Seperti ini kita open Oke Akan masuk ke terminal dari Orbit Pro nya ya Jadi Orbit Pro ini dibangun framework nya Basic nya dari OpenWRT Oke kita tinggal masukkan perintah-perintah Yang ada di web nanangmrk.com tadi Ini adalah perintah pertama yang harus kita masukkan Kita tinggal di sini kita copy Oke Kita buka putihnya lagi Terus di sini kita paste Cara paste di putih adalah dengan mengklik kanan di keyboard Nanti dia akan otomatis terpaste Nah seperti ini FW underscore print 10 V Kita enter Maka akan muncul seperti ini Berikutnya kita masukkan perintah Lalu enter Kemudian copy paste kan perintah kedua ya Ini perintah yang kedua Kita copy paste Kita copy Terus kemudian di sini kita paste Oke Setelah itu kita enter Maka akan seperti ini Jadi berikutnya kita akan memasukkan mode web UI nya ke dalam Orbit Pro melalui WinSCP ya lor ya Sekarang kita tinggal buka WinSCP nya aja Kita tinggal klik kanan Ren as administrator Dan ini adalah tampilan dari WinSCP nya File protokol nya silahkan pilih SCP Host name nya silahkan masukkan IP address dari Orbit yaitu 192.168.8.1 Spot number nya bener 22 Username nya kalian masukkan root Jadi masukkan password nya route 123 sesuai perintah yang ada di sini Tadi kita sudah memasukkan perintah yang ada di putih Password nya kita ganti menjadi route 123 ini ya lor ya Oke sekarang kita tinggal masuk aja Login Tika sedulur semuanya sudah login ke WinSCP Silahkan disini kalian pergi ke tab route ya Route yang tulisannya seperti ini Tinggal pergi ke folder TMP Oke TMP Nah di folder TMP ini ya kita akan mengkopikan file mode web UI nya Kedalam Orbit Pro Jadi kita simpan dulu WinSCP nya Kita buka downloadan tadi lah Disini Ini adalah file mode web UI nya Kita tinggal copy saja disini Copy Terus kita buka WinSCP nya lagi Kita fast tekan di folder TMP Jadi aslinya ini file yang ada di laptop kita Kita bisa search dari sini Cuman kita juga bisa melakukan langsung search dari file explorer Terus kita masukkan ke Orbit Pro nya ya Disini kita tinggal paste aja Paste Kita oke Maka akan masuk file www.tgz ini ke dalam sini Setelah kita masuk Kita coba buka nanangmrk.com lagi Lalu buka putih lagi dan masukkan perintah ini Oke Ini untuk membackup web UI nya silur ya Jadi kita tinggal minimize WinSCP nya Kita buka putih nya lagi Kita tinggal pastekan perintah ini Copy pastekan kita copy Kita buka putih lagi Kita pastekan di putih seperti ini Kita klik kanan Maka akan terpaste perintah disini Ini kita akan melakukan backup web UI sekarang Kita tinggal enter Oke maka dia akan melakukan file backup web UI nya ya Oke ketika perintah ini sudah ter copy paste Kita tinggal masukkan yang ini ya Lalu enter dan masukkan lagi perintah yang bawah ini Untuk menginstalasi mode web UI nya Jadi kita tinggal copy paste di putih Kita copy kita paste disini Kita enter Oke maka dia akan memasukkan mode web UI nya ke dalam Orbit Pro kita Semudah itu Dan sekarang kita boleh close terminal putih nya Oke Kita boleh close WinSCP nya juga Dan mode web UI nya harusnya sudah ada ya Seperti ini Buka tab baru aja lah 172.168.8.1 kita enter Dan kita masuk ke tab internet Oke di internet maka sudah ada pilihan channel dan band ini Nah seperti ini adalah tampilan mode web UI nya Jadi nanti akan ada channel and band Tab channel and band disini Kita bisa melakukan lock cell ID disini Ya di band-band tersebut modemnya membaca Cell ID apa saja yang bisa kita lock Ya kan Terus kemudian disini kita sudah bisa melakukan lock band di Orbit Pro lewat web UI nya Dari mod Masatria Wibowo ya lor ya Sekarang kita lihat di engineering information Ya lor Sini saya berada di band 1 Oke ya Saya berada di band 1 Di channel and band juga bisa terlihat Disini saya berada di band 1 Oke Sekarang kita akan coba Kita akan lock ya Kita akan lock band Di band 40 LTE TDD band 40 Kita save Apakah kita akan berhasil terlock di band 40 Kita masuk ke engineering information coba Nah Sekarang sudah berhasil Saya berada di band 40 Oke lor Jadi itu tadi video caranya bagaimana kita bisa melock band Orbit Pro melalui web UI nya Dengan mod web UI dari Satria Wibowo Jadi kita tidak usah repot-repot lagi kalau mau lock band Orbit Pro atau melock cell ID Orbit Pro Karena sekarang kita sudah bisa menggunakan mod web UI nya ya lor ya Dan itu saja sedulur semuanya Kalau misalkan sedulur semuanya ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar di bawah Terima kasih sudah menonton Anang Amerika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton